Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 04. Pada suatu malam di musim semi, seorang diri Bunsyu naik kuda putihnya pergi ke bukit yang amat dikenalnya itu. Dia berdiri di atas bukit, memandangi tenda-tenda orang-orang kazah di mana mereka tengah menyalakan unggun, di mana mereka bergirang bersorak-sorai. Sebab hari itu kebetulan hari besar mereka yang mereka rayakan bersama di sekitar api unggun, menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Pasti hari ini dia dan ia sedang girang luar biasa, Bunsyu kata di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan dia bukan lain adalah supu, sedangkan ia adalah si nona yang menjadi bunga yang dapat berjalan. Tapi terkaan Bunsyu ternyata salah. Ketika itu supu dan aman bukan sedang bergirang, bahkan hati supu sedang tegang. Dia tengah bergulat melawan seorang pemuda lain yang tubuhnya jangkung dan kurus. Itulah adu gulat yang menjadi acara terpenting di hari pesta itu. Siapa yang menang akan memperoleh tiga macam hadiah, yakni seekor kuda pilihan, seekor kerbau gemuk serta sehelai permadani indah. Supu sudah menjatuhkan empat lawannya, sekarang dia sedang menghadapi si jangkung ini, Sangszer. Mereka adalah sahabat-sahabat kekal, tapi sekarang mereka mesti mencari keputusan. Sangszer juga telah berhasil mengalahkan empat orang lawan lainnya. Lagi pula Sangszer pun mengharapkan si bunga yang dapat berjalan, yang begitu cantik manis, yang pandai menenun dan menyulam. Sangszer tahu bahwa supu dan aman hidup Rukun sejak masih kecil, tetapi dia ingin mendapatkannya juga di tempat umum ini. Dia merasa yakin, bila dia menang maka aman akan menyukainya. Karena itulah selama tiga tahun dia rajin belajar ilmu gulat, sedangkan gurunya ialah cerku, ayah si aman. Supu sendiri adalah murid ayahnya sendiri. Gulat kazakh bukan hanya bergulat belaka, kepalan pun dapat dimainkan, juga kaki boleh dikerahkan untuk menggaet atau merengkas guna menyangkelit. Maka satu kali Sangszer roboh terguling ketika kepalanya kena dihajar, tapi pada saat yang sama supu juga roboh karena kakinya kena digaet. Namun secara bersamaan mereka segera bangun kembali. Suruke menyayangkan kegagalan anaknya itu sampai dia merasa tangannya dingin. Cerku menyaksikan adu gulat itu dengan pikiran kacau. Dia tahu bahwa aman, anaknya, menyukai supu, tapi di lain pihak Sangszer adalah muridnya yang disayang dan dia ingin muridnya itu menang supaya dia mendapat muka terang. Apalagi kesudahan gulat ini pun akan membuat si pemenang menjadi orang kosin nomor satu. Dia menyukai supu, tetapi dia ingin Sangszer yang menang. Para penonton bersorak untuk para jago muda itu. Supu bertubuh besar dan kuat, tapi Sangszer selain kuat juga lincah. Jadi sukarlah untuk menerkas siapa yang bakal keluar sebagai juara. Betapa ramainya suara penonton di kedua pihak. Supu, lekas, lekas serang. Sangszer, bangun, serang lagi. Demikianlah para penonton menganjurkan jagonya masing-masing. Samar-samar Bunsyu mendengar, Supu, Supu. Dia heran kenapa dia hanya mendengar suara untuk Supu. Maka akhirnya dia memajukan kudanya untuk mendekati, kemudian bersembunyi di belakang sebuah pohon besar. Kini dia melihat Supu dan Sangszer sedang berkutat dan para penonton demikian ribut dengan sorak-sorai mereka. Bunsyu melihat aman berada di antara penonton. Nona itu terlihat tegang, sebentar girang dan sebentar berkhawatir. Terang dia menyukai Supu. Mendadak orang bersorak ramai, lalu sirap. Supu dan Sangszer bergumung di tanah hingga tubuh mereka tidak terlihat oleh Nona Lee. Sekian lama orang bersikap tegang, dan akhirnya riuhlah seruan orang banyak. Supu, Supu. Dan segera terlihat aman menuntun tangan si juara. Bunsyu merasa girang sekaligus berduka. Cepat ia memutar kudanya untuk diajak pulang dengan berjalan perlahan-lahan. Tak ada orang yang melihatnya atau memperhatikannya. Ia tidak menarik tali les, melainkan membiarkan si kuda putih jalan sendiri. Ia baru terkejut ketika mendapatkan ia berada di ujung padang rumput atau di pangkal gurun pasir Gobi. Eh, haha, buat apa kau membawa aku kemari katanya kepada kudanya. Sudah tentu dia tidak memperoleh jawaban, hanya di lain pihak dia melihat munculnya dua penunggang kuda, kemudian disusul oleh dua orang lainnya yang kesemuanya membawa golok panjang. Mereka itu berdandan sebagai orang Han. Bunsyu kaget sekali. Dia lantas ingat pada si penyamun Han. Kuda putih. Kuda putih begitu dia mendengar beberapa orang itu berteriak-teriak ketika mereka melihat kudanya, kemudian mereka kabur mendatangi. Di antara mereka ada yang berseru, berhenti. Berhenti. Dalam takutnya Bunsyu berseru kepada kudanya, lari. Dia cepat mengeperak kuda itu agar lari ke jalan pulang. Tapi dia menjadi kaget bukan main ketika melihat sekarang di depannya pun ada beberapa penunggang kuda lain, begitu pula di arah lainnya. Dia terpegat di timur, selatan dan utara, maka dia terpaksa kabur ke barat di mana gurun pasir tak berujung pangkal. Mengenai gurun itu, di antara orang Kazah ada cerita atau dongeng bahwa padang pasir itu ada memedinya, bahwa siapa yang memasuki gurun, dia tak akan dapat kembali dalam keadaan masih hidup, bahwa sekalipun telah menjadi memedi, si memedi tak akan dapat keluar lagi dari wilayah tandus itu. Bunsyu pun pernah mendengar cerita supu bahwa siapa yang memasuki gobi, maka dia bakal berjalan berputar-putar saja di daerah pasir itu. Setelah berlari-larian sekian lamanya dia bakal menjadi girang berbareng duka. Girang karena dia mendapatkan tapa kaki. Tapi segera dia akan menjadi berduka, sebab itulah tapa kakinya sendiri. Kata supu akhirnya orang itu bakal mati, dan sesudah menjadi setan dia tidak akan dapat beristirahat. Bahkan supu menambahkan, manusia masih beruntung. Dia mati, kemudian dia menjadi setan. Tetapi setan, kalau dia mati, dia tetap menjadi setan juga. Bunsyu juga pernah bertanya kepada Kilojin, apakah betul gobi demikian menakutkan? Apakah benar orang dapat memasukinya tetapi tidak bakal dapat keluar pula dari situ? Ditanya demikian, orang tua itu mengunjukkan romen kaget dan suram yang menakutkan, matanya mendong keluar jendela seperti dia sedang melihat memedi. Belum pernah Bunsyu melihat orang bersikap demikian, maka dia tidak mau mengulangi pertanyaannya itu. Dia percaya bahwa orang tua itu pernah melihat setan. Sekarang dia kabur di padang gobi itu, hatinya takut bukan main. Namun dia berlari terus. Dia lebih takut menghadapi beberapa pengejarnya itu. Dia ingat pada kematian ayah dan ibunya, juga kebinasaan ibu dan kakaknya supu. Apabila dia kecandak, pastilah dia bakal terbinasa di tangan orang-orang jahat itu. Hampir dia menahan kudanya ketika dia teringat memedi di gurun pasir itu. Satu kali Bunsyu menoleh ke belakang. Kini dia tidak melihat lagi tenda-tenda milik orang-orang kazakh, juga tak nampak pula padang rumput yang hijau. Sekarang gak melihat dua orang jauh ketinggalan di belakang, sedangkan lima orang lainnya tetap menyusul sambil berseru tiada hentinya. Dia dapat mendengar jelas, benar, itulah kuda putih. Bekuk dia. Bekuk dia. Di saat yang berbahaya itu Bunsyu sempat berpikir, sudah jelas aku tidak akan sanggup membalaskan sakit hati ayah dan ibuku, maka biarlah aku pancing mereka ke gurun agar kita mati bersama. Biarlah satu jiwaku ditukar dengan lima jiwa mereka. Lagi pula apakah gunanya hidup di dalam dunia kalau aku tetap sebatang kere begini? Air matu nona ini mengembeng, lalu mengucur turun. Tapi tekadnya sudah bulat, maka dia terus melarikan kudanya menuju arah barat untuk tiba di tempat yang ada memedinya. Kelima orang itu benar-benar penyamun-penyamun yang dahulu menyerbu rombongannya Suruki. Mereka adalah lima orang anak buah Hok Goan Leong dan Tan Tatian. Mereka pulang sehabis membereskan Li Sam dan istrinya setelah secara sia-sia belaka mencari Bunsyu. Peta istana rahasia kobu membuat mereka merasa penasaran, maka mereka ingin sekali mendapatkan peta itu. Katanya di dalam istana itu tersimpan banyak sekali mustika atau barang permata. Begitulah mereka mencari tanpa henti. Sebagai sumber untuk bertahan hidup disana ada kebau, kambing dan unta milik penduduk gurun yang dapat mereka jadikan korban. Untuk itu mereka cukup menghunus senjata mereka, membunuh, membakar, merampas, bahkan memperkosa. Sekarang kuda putih sudah tua, tenaganya pun telah berkurang, tetapi dia seperti mengerti majikannya terancam bahaya. Dia berlari kencang sekali, maka itu ketika mendekati Fajar dia sudah membuat lima pengejarnya jauh ketinggalan di belakang sehingga mereka tidak nampak lagi, bahkan suara mereka pun tidak terdengar pula. Namun Bunsyu tahu bahwa mereka bisa mengikuti tapa kaki sehingga nanti mereka menyusul pula. Maka dari itu dia berlari terus. Sesudah kira-kira sepuluh li lagi sekonyong-konyong kuda itu meringkik, lantas dia berlari luar biasa kencang dan tetap menuju ke barat. Dia seperti dapat mencium bau rumput dan air. Tidak lama kemudian ternyata benarlah naluri bawaan kuda itu. Di arah barat laut lantas terlihat gunung dengan pepohonannya yang lebat. Tapi Bunsyu malah terkejut. Dia lantas teringat, inikah gunung memedi? Kenapa di gurun ada tempat seperti ini? Belum pernah aku mendengarnya. Tetapi biarlah, gunung memedi justru lebih baik. Aku akan memancing kawanan penyambun kejam itu ke sana. Kuda putih itu berlari kencang. Segera dia tiba di depan gunung, terus dia masuk ke dalam selat. Dia hendak mencari air untuk melenyapkan dahaganya. Di situ mengalir sebuah kali kecil. Bunsyu turut melompat turun. Dia menghampiri air, kemudian menau air dengan kedua tangannya untuk mencuci muka dan menghilangkan debu. Setelah itu dia minum beberapa teguk. Dia merasa puas sekali. Air itu rasanya manis dan menyegarkan mulutnya. Sekonyong-konyong dia menjadi terkejut. Tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang berat telah menekan punggungnya. Segera kupingnya pun mendengar pertanyaan dengan suara parau. Kau siapa? Mau apa kau datang kes ini? Itulah pertanyaan dalam bahasa Tionghoa. Bunsyu hendak memutar tubuhnya ketika dia mendengar lagi suara parau itu. Ini adalah ujung tongkat yang mengarah jalan darah sintuhiat di punggungmu. Asal sedikit saja kau mengerahkan tenagamu, maka jalan darahmu bakal terluka hingga kau bisa terbinasa. Bunsyu benar-benar merasakan ujung tongkat itu terasa lebih berat sehingga dia menjadi sesemutan. Memang dia pernah belajar silat dari ayah ibunya, tetapi dia belum tahu sama sekali tentang Tiamhiyat Hoat. Yakni ilmu menotok jalan darah atau otot-otot yang penting. Karena itu dia tidak berani bergerak. Dia hanya berpikir. Orang ini dapat berbicara, maka dia pasti bukan memedi. Dia juga bertanya kepadaku apa perlunya aku datang kemari. Pertanyaannya membuktikan bahwa dia mestinya penduduk sini dan dia bukan penyamun. Tetapi kenapa dia mendekati aku tanpa aku mengetahui? Kembali terdengar pertanyaan, aku tanya kau. Mengapa kau tidak menjawab? Ada orang jahat mengejar aku, maka aku lari sampai di sini. Akhirnya si nona menyaut. Orang jahat bagaimana tanya pula suara itu? Sejumlah penyamun. Penyamun apa itu? Siapakah nama mereka? Aku tidak tahu nama mereka. Mulanya mereka piausu, tetapi sesudah sampai di wilayah Wee Kiang mereka lantas menjadi penyamun. Kau sendiri, siapakah namamu? Siapa ayahmu? Siapakah gurumu? Namaku Libun Siu. Ayahku adalah Pekmali Sam dan ibuku Kim Gin Siaw Kiam Sam Nyo Chu. Aku tidak mempunyai guru. Ohaha kata orang itu. Kiranya Kim Gin Siaw Kiam Sam Nyo Chu sudah menikah dengan Pekmali Sen. Di mana ayah dan ibumu itu? Ayah dan ibu telah dibunuh kawanan penyamun itu dan kini mereka hendak membunuhku juga. Ohaha. Kau bangunlah. Bun Siu menurut, dia cepat-cepat berdiri. Putarlah tubuhmu. Kembali Bun Siu menurut. Dia memutar tubuh dengan perlahan. Orang itu mengangkat tongkatnya, hanya sekarang dia mengancam jalan darah Hiya Siahiat di kerongkongan. Bun Siu heran sekali. Dia menyangka orang ini beroman bengis dan menakutkan. Namun ketika dia sudah berpaling, dia melihat seorang laki-laki berusia kira-kira 50 tahun yang dandanannya seperti pelajar, tubuhnya amat kurus dan sepasang alisnya mengkerut. Dia mendapatkan seorang yang romannya sangat berduka. Empek, siapakah si Mo dia balik bertanya. Tempat apakah ini? Orang itu berdiri tercengang. Rupanya dia tidak menyangka sama sekali akan berhadapan dengan seorang anak darah yang demikian cantik. Aku tidak mempunyai nama. Aku juga tidak tahu apa nama tempat ini, sahutnya sejenak kemudian. Ketika itu pula justru terdengar suara samar-samar dari tindakan kaki kuda. Bun Siu kaget sekali. Penyamun datang serunya, takut. Empek, lekas minyai. Mengapa kau menyuruh aku bersembunyi si Empek bertanya. Kawanan penyamun itu sungguh telengas. Kalau mereka melihat kau, tentu mereka akan membunuhmu. Orang kurus kering itu mengawasi dengan tatapan tajam. Kita tidak mengenal satu dengan lain, mengapa kau memperhatikan keselamatanku? Ketika itu suara tindakan kuda terdengar semakin nyata. Bun Siu takut sekali, maka tanpa mempedulikan bahwa dia sedang diancam, dia segera memegang tongkat orang itu untuk ditarik dan diajak pergi. Dia pun berkata mendesak, Empek, marilah lekas. Kita naik kuda bersama. Kalau sedikit ayal, kita bakal terlambat. Orang itu menarik tongkatnya agar terlepas dari cekalan Bun Siu, tapi agaknya tenaganya terlalu kecil sehingga dia tidak berhasil. Apakah kau sedang sakit? Empek tanya Bun Siu heran. Marilah aku bantu kau naik ke atas kudaku. Nona ini benar-benar bekerja keras. Dengan sepasang tangannya dia mengangkat tubuh si kurus kering itu. Dia mendapat kenyataan bahwa walaupun orang itu laki-laki, tetapi tubuh orang itu kalah berat dengan tubuhnya. Sesudah di atas kuda orang itu masih terhuyung, duduknya tidak tegak. Dia seperti sedang menderita sakit berat. Bun Siu naik belakangan. Dia duduk di belakang orang itu, maka dialah yang memegang kendali sambil membantu menjaga tubuh si kurus itu supaya jangan sampai terguling. Dia lalu mengaburkan kudanya ke sebelah dalam gunung. Karena mesti berbicara dengan si Empek, Bun Siu telah menyianyikan waktu. Dia lantas mendengar suara nyaring dan bengis dari kelima penyamun yang telah memasuki selat. Mendadak si Empek menoleh. Kau datang bersama-sama mereka itu dia menegur. Benarkah kau telah mengatur tipu daya buat memperdaya aku? Bun Siu terkejut, apalagi ketika melihat rumen orang yang mendadak menjadi bengis dan sinar matanya sangat tajam. Bukan, bukan dia cepat menyangkal. Aku belum pernah kenal dengan kau, untuk apa aku memperdaya kau? Kau hendak memperdaya aku supaya aku mengajakmu ke istana rahasia kubu, bukan katanya pula dengan tetap bengis. Tapi tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya, agaknya dia merasa menyesal telah berkata demikian. Bun Siu heran. Sejak dia ikut tayah dan ibunya menyingkir sampai ke wilayah Wee Kiang, sudah beberapa kali dia pernah mendengar dari mulut mereka mengenai istana rahasia itu, hanya saja dia tidak mengerti apa-apa. Sampai sekarang sudah belasan tahun dia kembali mendengarnya pula sehingga dia lupa sebenarnya dia pernah mendengar dari siapa. Istana rahasia kubu tanyanya. Apakah itu? Romen si kurus tidak tegang lagi seperti tadi. Dia melihat si nona sepertinya tidak sedang berdusta. Benar-benarkah kau tidak tahu tentang istana rahasia itu dia menegasi? Tidak. Sahut Bun Siu sambil menggelengkan kepala. Ah, ya. Ya apa bentak si kurus kering cepat. Sekarang aku ingat, sahut si nona polos. Waktu ayah dan ibu mulai memasuki wilayah Wee Kiang, aku mendengar mereka menyebut-nyebut istana rahasia itu. Apakah itu suatu istana yang indah? Ayah dan ibumu bilang apalagi tanya si pelajar dengan suara dan romen tetap bengis. Aku melarangmu berdusta. Sebenarnya aku ingin mengingat lebih banyak kata-kata ibuku, sahut Bun Siu berduka. Alangkah baiknya kalau bisa menambah satu kata saja. Tapi sayangnya aku tidak dapat mendengar pembicaraan mereka lebih jauh. Empek, memang aku sering berpikir, bahkan aku mengharap-harap agar ayah dan ibu bisa hidup lebih lama satu hari saja, supaya aku dapat melihat mereka lagi. Asal ayah dan ibu masih hidup, meskipun aku dirangket setiap hari, aku akan merasa senang sekali. Pelajar itu nampak menjadi sedikit sabar. Dia mengeluarkan suara perlahan, Ahaha. Kau sudah menikah atau belum mendadak? Dia bertanya dengan suara keras. Muka si nona menjadi merah. Dia tidak dapat menjawab, maka dia hanya menggelengkan kepala. Selama beberapa tahun ini kau hidup dengan siapa saja? Dengan K.I.A.Y.A. K.I.A.Y.A.? Berapa umur dia? Bagaimana macamnya? Ketika itu Bun Siu justru membentak kudanya, lekas lari. Penyamun datang. Dia pikir buat apa melayani pembicaraan yang dianggapnya tak keruan juntrungannya itu? Tetapi meskipun dia berpikir demikian, akhirnya dia toh menyahuti juga. Mungkin K.I.A.Y.A. sudah berusia 80 tahun. Tubuhnya bongkok dan mukanya keriputan. Dia memperlakukan aku dengan baik sekali. Siapa lagi yang kau kenal di W.E.K. Yang ini orang itu bertanya pula. Di rumah K.I.A.Y.A. itu masih ada siapa? Di rumah K.I.A.Y.A. tidak ada orang lain lagi, seorang pun tidak. Jangan kata orang Han, orang Kazah pun tidak ada yang ku kenal, dia tidak mau menyebutkan sepuh dan aman karena dia menganggap hal itu tidak ada perlunya. Selagi mereka bicara, lima penyamun pun sudah mendatangi semakin dekat. Juga mereka mendengar berdasirnya suara anak-anak panah yang menyambar samping kiri dan kanan mereka. Itulah panah gertakan belaka, sebab kawanan penyamun itu takkan berpikir untuk menangkap mayat. Kau pegang jarumku ini, kata si pelajar tiba-tiba. Hati-hati, jangan sampai kau membuat dirimu tertusuk. Bunsyu melihat orang mencekal sebatang jarum yang dijepit dengan dua jari tangannya. Dia lantas menyambuti tanpa mengerti maksud orang. Si pelajar berkata pula, pada ujung jarum itu ada racun yang liai, begitu menusuk orang dan mengeluarkan darah, maka racunnya akan bekerja menutup tenggorokan. Kalau para penyamun itu menangkapmu, kau tusuk dia. Meskipun dia hanya tertusuk perlahan, tetapi dia bakal segera terbinasa. Sinona terkejut karena barusan dia kurang perhatian selagi menyambuti. Dia pun merasa, kalau si pelajar tidak senang padanya, dia bisa lantas mati di tusuknya. Dia lantas berpikir, bagianku adalah mati, maka baiklah aku mati bersama kelima penyamun itu. Biar empek ini kabur seorang diri. Maka mendadak dia melompat turun dari belakang kuda, sembari melompat dia menepuk kempulan kudanya seraya berseru, kuda putih. Lekas kau ajak empek ini menyingkirkan diri. Si pelajar tercengang. Dia tidak menyangka nona ini demikian murah hati. Ketika itu kelima penyamun telah tiba dengan segera dan bunsyu lantas dikurung. Mereka telah mendapati seorang nona yang muda remaja dan cantik, maka tentu saja mereka tak mempedulikan lagi si pelajar tua bangkotan. Berlima mereka melompat turun dari kuda mereka masing-masing, kemudian mengurung si nona sambil memperlihatkan senyum menyeringai. Hati bunsyu berdenyutan. Dia merasa khawatir dan sangsi. Dia menyangsikan keterangan si pelajar perihal kemustajaban jarumnya itu. Bagaimana dengan sebatang jarum itu dia bisa memberikan perlawanan kepada lima orang jahat itu? Umpama kata satu terbinasa, masih ada empat lainnya. Dia merasa menyesal sekali karena tidak membekal pisau yang dapat dia gunakan untuk membunuh diri, untuk menolong diri dari penghinaan. Sungguh cantik kata satu berandal. Sungguh manis. Sementara dua orang di antara mereka sudah melompat maju. Satu berandal yang berada di sebelah kiri mendadak meninju orang di dekatnya sehingga orang itu terguling. Dia menegur, kau berani berebutan denganku? Tanpa menanti jawaban dia lantas menubruk bunsyu untuk dirangkul. Nonali terkejut bukan main, namun dia segera melawan. Dengan jarumnya dia menusuk lengan orang itu seraya berseru, penyamun jahat, lepaskan aku. Lepaskan aku. Orang itu, yang tubuhnya besar, berdiri melengak. Dia cepat mundur dua tindak, mulutnya dipentang lebar-lebar, matanya terbuka mengawasi si nona. Penyamun yang tadi roboh mengulurkan tangannya hendak menyambar kaki si nona untuk ditarik jatuh. Bunsyu menggunakan tangan kirinya untuk melawan, sedangkan tangan kanannya cepat menusuk dada penyamun yang ganas itu. Si penyamun sedang tertawa lebar karena dia sudah memegang rat-rat si nona. Begitu dadanya tertusuk, dia lantas berhenti tertawa, mulutnya celangap, dengan membuka mulut lebar dan mat mendelong itu dia berdiri dalam saja. Bunsyu cepat merayap bangun lantas berlari ke arah seekor kuda. Dia segera melompat naik ke punggung kuda itu terus melarikannya dengan kencang ke arah gunung. Tiga beranda lainnya berdiri tercengang. Mereka menyangka si nona telah menotok kedua kawannya itu. Kalau si nona demikian liai, mana mereka berani maju mendekati? Karena itu mereka membiarkan si nona kabur, sementara mereka sendiri lalu menghampiri kedua kawannya. Mereka berniat untuk membawa kawannya kepada Ho Go An Leong, pemimpin mereka, untuk ditolong. Namun ketiga kawan itu kaget tak terkira ketika tubuh dua orang itu dirabah. Tubuh mereka sudah lantas mulai dingin dan napasnya telah berhenti berjalan. Salah satu penyamun, seorang Shishong, memberanikan diri. Dia membuka baju seorang kawannya, kemudian kawan yang kedua, untuk diperiksanya. Dia mendapatkan titik hitam pada masing-masing lengan dan dada mereka, di situ ada liang kecil sebesar jarum. Maka sadarlah dia. Segera dia berkata nyaring, bocah itu mempunyai jarum beracun. Jangan takut kata kawannya, si orang Shishong. Kita jangan mendekati dia, tetapi dari jauh kita menghajarnya dengan senjata rahasia. Mari kita kejar dia. Mari kita kejar berseru kawan yang ketiga. Bertiga mereka melompat naik ke atas kuda mereka. Dengan meninggalkan mayat kedua kawannya, mereka segera kabur untuk mengejar Bun Siu. Nonali kabur dengan hati girang, heran dan kagum. Kini dia sudah membuktikan lihainya jarum si pelajar, maka tentu saja dia menjadi berani. Dia telah berpikir untuk melawan para musuhnya. Dia hanya khawatir nanti orang akan menentangnya ketika dia menusuk mereka itu satu demi satu. Kesini mendadak dia mendengar suara orang selagi kudanya berlari. Suara itu datang dari sebelah kiri. Itulah suara si pelajar tua. Karena mengenali suara itu, Bun Siu lalu menghampiri. Dengan cepat dia melompat turun dari kudanya. Suara itu datangnya dari sebuah goa kecil di pinggiran sebelah kiri itu. Bagaimana tanya si pelajar yang sudah berdiri di mulut goa? Aku, aku telah menusuk dua penyamun, sahut si nona gugup. Bagus kata si pelajar. Mari masuk. Kita sembunyi di sini. Tanpa sangsi lagi Bun Siu lantas ikut masuk. Goa itu cukup dalam, makin ke dalam makin sempit hingga akhirnya hanya muat satu tubuh di mana orang mesti jalan merayap. Sesudah berjalan terus sekira beberapa puluh tombak, mendadak terlihat cahaya terang di hadapan mereka berdua. Nyata itulah tempat terbuka yang lebar, yang dapat memuat kira-kira 200 orang. Kita berjaga di mulut terowongan, ketiga penjahat itu tentu tidak berani menyerbu masuk, kata si pelajar. Tetapi dengan begitu kita juga sukar keluar dari sini, kata Bun Siu Mas Gul. Apakah ada jalan keluar lain? Ada jalan tetapi tidak terus, sahut si pelajar. Bun Siu terdiam, hatinya berdebaran. Dia membayangkan bahaya yang mengancamnya tadi. Empek, katanya. Dua penjahat itu kena kutusuk dengan jarum, lantas mereka tak dapat bergerak. Apakah mereka itu mati? Mana ada orang yang dapat hidup sesudah kena tusukan jarumku pelajar itu menyahut? Romanya sungguh jumawa. Bun Siu mengulurkan tangannya. Dia mengembalikan jarum orang. Si Empek juga telah mengulurkan tangannya ketika mendadak dia menariknya pulang. Kau letakkan di tanah katanya. Si Nona menurut. Mundurlah tiga tindak, katanya pula. Bun Siu heran, namun dia tetap mundur juga. Pelajar itu menjemput jarumnya untuk dimasukkan ke dalam satu bumbung kecil. Baru sekarang Bun Siu mengerti. Si Empek curiga padanya. Tapi dia diam saja. Kita tidak mengenal satu dengan lain. Mengapa tadi kau menyerahkan kudamu kepadaku supaya aku dapat menyingkirkan diri? Tanya si pelajar. Aku juga tidak tahu. Sahut si Nona tersenyum. Kulihatkah sedang sakit? Aku tidak tega bila kau terbinasa di tangan orang-orang jahat itu. Tubuh orang itu mendadak limbung. Mengapa kau tahu aku, ah, aku sedang katanya tertahan. Mendadak jidatnya memperlihatkan pelbagai ototnya, mukanya meringis tanda bahwa dia sedang menahan rasa nyari yang hebat. Keringat pulantas turun berketel-ketel dari jidat itu. Tidak lama dia mempertahankan diri, kemudian mendadak dia berseru, terus dia roboh bergulingan. Sekarang gak merintih-rintih. Terima kasih. Terima kasih.